Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk kemenangan kedua Bapak Ibu apabila Anda bisa setelah selesai 9 kali mencapai posisi Diamond Leader Anda punya kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan Explore Fund yaitu 12 kali Diamond Leader selama 1 tahun. Maka sekali lagi Anda akan mendapatkan 2 tiket trip untuk Anda bersama pasangan Anda. Caranya seperti Anda lihat di layar kaca Anda, Diamond Leader hanya butuh 5 jalur Enterprise Manager. Di mana masing-masing Enterprise Manager mempunyai pembelanjaan. Dirinya sendiri 300 dan 3 orang rekan kerjanya minimal 300 poin. Explore Summit Bapak Ibu sekalian. Bagi Anda yang sudah mendapatkan Explore Fund dan ingin sekali lagi berpergian trip bersama orang yang Anda cintai, Anda bisa mendapatkan Explore Summit dengan cara mencapai Executive Diamond 9 kali dalam 1 tahun kalender. Untuk kemenangan pertama Anda akan mendapatkan 2 tiket langsung untuk kemenangan kedua harus 12 kali Executive Diamond setahun kalender. Dan untuk kemenangan ketiga Anda Executive Diamond 12 kali dengan tambahan omset 250 ribu BP dalam setahun di jumlah diakumulasi. Secara perhitungan dan secara visualisasi Anda bisa lihat di layar yaitu Executive Diamond belanja pribadi 300 poin mempunyai 5 jalur. Di mana kondisinya adalah 2 jalur Diamond Leader dan 3 jalur Enterprise Manager. Satu syarat yang tidak boleh Anda lewatkan adalah Anda boleh memberikan tiket tersebut kepada pasangan Anda, anak ataupun orang tua. Yang jelas Anda harus juga ikut berangkat. Yang berikutnya maksimal tiket yang bisa diperoleh untuk Explore Summit adalah 2 tiket. Bagaimana kalau Anda ingin memenangkan Explore Fund dan Explore Summit secara bersamaan? Mudah sekali. Syarat Explore Fund 5 manajer, syarat Explore Summit 5 jalur, 2 Diamond Leader dan 3 manajer digabung menjadi 1. Sehingga totalnya adalah saat Anda ingin memenangkan Explore Fund dan Explore Summit bersamaan, Anda harus mempunyai 2 jalur Diamond Leader dan 8 jalur Enterprise Manager. Maka Anda mendapatkan 2 tiket langsung dalam genggaman. Bapak-Ibu sekalian sekali lagi adalah Explore World, salah satu trip yang bisa Anda berikan kepada orang yang Anda cintai sebagai hadiah. Bagaimana cara mendapatkan Explore tersebut? Yang pertama adalah Executive Diamond 6 kali Bapak-Ibu atau Executive Crown 3 kali dalam 1 periode kualifikasi untuk kemenangan pertama. Yang berikutnya adalah Executive Diamond 9 kali untuk kemenangan kedua. Yang tidak ketinggalan Bapak-Ibu, pastikan Anda mempunyai poin 1 juta BP, 1 juta poin dalam kurun 1 tahun periode. Dan apabila Bapak-Ibu sekalian mempunyai rekan kerja yang mendapatkan Trip Explore World dan Anda pun ingin memenangkannya juga, Anda hanya perlu mempunyai poin sebesar 550 ribu dalam kurun waktu 1 tahun dan di luar omset atau di luar rekan kerja Anda yang memenangkan. Poin tambahan, syarat tambahan bagi Bapak-Ibu sekalian bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Sampai di sini? Tidak, kita punya satu lagi untuk Anda. Bapak-Ibu sekalian, acara BES. BES adalah acara yang luar biasa, yang berisi tentang pengembangan diri, dream building, motivasi, teamwork. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana cara memperoleh tiket acara BES secara gratis? Yang pertama adalah periode kualifikasi, yang pertama Januari sampai dengan April, yang kedua periode kualifikasinya adalah Juli sampai dengan Oktober. Anda cukup berinvestasi paket AC starter selama periode kualifikasi cukup sekali, terserah Anda di bulan apa, dan Anda mempertahankan peringkat Enterprise Manager selama periode kualifikasi. Dan secara perhitungan Bapak-Ibu sekalian, bisa Anda lihat di layar kaca Anda, setiap satu poin free BES Anda bisa dapatkan dari pembelanjaan 100 ribu BV. Di mana satu paket AC starter, Anda bisa mendapatkan 9 poin free BES. Dan pada waktu itu, Anda tinggal mengumpulkan selama periode kualifikasi adalah total poinnya 820 poin Bapak-Ibu sekalian untuk satu tiket BES gratis. Dan apabila Anda mempunyai satu rekan kerja yang memenangkan tiket free BES dan Anda pun ingin memenangkan, Anda cukup mempunyai omset 400 atau poin 410 poin di luar rekan kerja Anda yang memenangkan tiket BES. Satu yang menarik, apabila Anda mempunyai tiga jalur yang memenangkan tiket BES, maka Anda pun otomatis memenangkan satu tiket free BES untuk Anda. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana cara untuk mendapatkan semua yang saya jelaskan kepada Bapak-Ibu dari awal sampai akhir? Strateginya bagaimana supaya Anda bisa segera mencapai hal-hal yang ingin Anda dapatkan dari bisnis IDESet? Kita lihat yang berikut ini. Yang pertama, pastikan Anda untuk menjadi pilar. Apa itu pilar? Pilar itu seperti tiang menyangga sebuah bangunan. Layaknya rumah, kalau kita ingin rumah tersebut tingkat, maka pilarnya pun harus kuat dan kokoh. Langkah pertama menjadi seorang pilar, pastikan diri Anda dulu Bapak-Ibu menjadi pilar. Baru setelah itu kita bisa memberikan contoh kepada rekan kerja Anda, seperti apakah pilar tersebut, baik secara pekerjaan maupun secara peringkat di jaringan. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda di belakang bagaimana caranya atau indikasinya menjadi seorang pilar. Yang kedua, belajar sambil menjalankan. Bapak-Ibu sekalian, otomatis pada waktu mempelajari hari baru, kita harus banyak mengetahui atau mempelajari knowledge atau pengetahuan yang bisa atau harus kita kuasai. Di IDESet, seperti Bapak ketahui, Bapak-Ibu ketahui, saat Anda menonton film atau video ini, saya percaya satu langkah sudah Anda dapatkan, yaitu Anda ingin belajar lebih bagaimana bisa mendapatkan income di IDESet. Learning by doing, ada dua kesalahan besar yang sering dilakukan oleh banyak enterpriser baru dalam menjalankan bisnis IDESet. Yang pertama adalah, mereka hanya mau praktek atau menawarkan menjalankan tanpa mau belajar mengikuti pelatihan atau trainingnya. Yang kedua adalah, mereka terus-menerus belajar mengikuti trainingnya dan takut melakukan prakteknya. Yang manakah dari Anda? Saya percaya Anda yang menonton video ini bukan salah satu dari bagian dari dua ini, dua orang ini. Tapi Anda adalah orang yang mau belajar sambil menjalankan. Setelah mengikuti video ini, saran saya praktekkan apa yang sudah Anda pelajari di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Yang berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, bagi Anda yang baru, mintalah pendampingan oleh upland Anda atau sponsor Anda atau orang yang mengajak Anda menjalankan bisnis ini. Pendampingan seperti apa? Baik pendampingan dalam hal merekrutkan kerja baru maupun pendampingan dalam menjual produk. Pastikan Anda kuasai semua kemampuannya dan Anda pelajari semua pengetahuannya. Yang berikutnya, yang keempat, lakukan follow-up kepada siapa, Bapak-Ibu? Yang pertama, kepada enterpriser yang baru Anda rekrut. Bisa juga kepada enterprise atau prospek yang belum mau bergabung bersama Anda, kepada konsumen Anda. Karena saya membahas bisnis plan, pastikan Anda memfollow up, menindaklanjuti rekan kerja baru yang Anda rekrut karena mereka adalah calon-calon rekan atau leader Anda di jaringan bisnis Anda. Di layar kaca Anda saat ini adalah tampak, cara atau kompas bisnis, bagaimana indikasi menjadi pilar di jaringan. Yang pertama adalah jumlah first line. Bagi Anda yang ingin menjadi manajer pilar, jumlah first line-nya adalah minimal 15. Kemudian pertambahan enterpriser baru per bulan adalah 25. Jumlah enterpriser dalam grup 75 orang. Jumlah orang yang melakukan presentasi 15 kali per bulan adalah 15 orang. Jumlah yang hadir di acara BEM, yang hari ini bisa Anda ikuti mungkin secara virtual, adalah 25 orang. Jumlah enterpriser yang melakukan 3M, menginstall BEC, 15 orang. Jumlah yang hadir ke PES, BMW, ataupun BIC, 10 orang. Jumlah kaki atau jalur yang manajer adalah 5 orang. Kedalaman dari kaki yang paling dalam 8 dan minimum BV-nya adalah 75. Anda bisa sesuaikan dengan beringkat yang Anda inginkan, seperti leader pilar ataupun diamond pilar. Langkah selanjutnya untuk strategi memperbesar jaringan bisnis Anda adalah Bantulah rekan kerja Anda supaya bisa mendapatkan income. Bapak-Ibu sekalian, membantu rekan kerja dalam mendapatkan income bukan berarti Anda memberi kepada dia. Karena kita belajar dari pengalaman. Kalau kita juga hanya memberi kail, tidak memberi ikan, mereka pun juga akan merasa tidak bisa mendapatkan gambaran seutuhnya. Saran saya, ajari rekan kerja Anda untuk bisa menjual produk Hydeset atau memasarkan, supaya mereka juga bisa mendapatkan keuntungan eceran. Yang kedua, ajarkan juga rekan kerja Anda untuk mensponsori rekan kerja baru, sehingga mereka tahu caranya membina rekan kerja baru yang mereka miliki. Yang berikutnya, bantulah lima jalur keagenan Anda yang aktif. Sehingga pada waktu Anda belum memiliki lima rekan kerja aktif atau lima jalur yang aktif, Anda tetaplah membuka jalur-jalur baru. Apabila Anda sudah memiliki lima, bahkan lebih, bantulah mereka supaya bisa mereka menjadi pilar di masing-masing jalur Anda. Yang terakhir, lakukan konsultasi Bapak-Ibu sekalian minimal satu kali sebulan. Konsultasi dilakukan ada dua macam. Yang pertama adalah formal. Saat formal, Anda wajib membawa buku di baju, lembar konsultasi, peta jaringan beserta omsetnya. Non-formal dilakukan sewaktu-waktu. Pada waktu Anda membutuhkan ataupun bertemu dengan sponsor Anda, baik via Zoom maupun offline di kantor stokis center terdekat di kota Anda. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingin berbagi kepada Anda cerita penutup. Alkisah di sebuah daerah ada dua kerajaan yang bertetangga. Karena saya yang bercerita, hak sepenuhnya ada di tangan saya. Kerajaan yang pertama adalah kerajaan yang sangat kaya raya sekali, sehingga semuanya bisa tercukupi. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan yang sangat miskin sekali, sehingga untuk makan pun sangat susah. Sayangnya Bapak-Ibu sekalian, di kerajaan yang kaya raya tersebut, Sang Raja lagi berduka karena Permaisuri yang dicintainya sedang sakit parah. Nah, karena saking cintanya Sang Raja kepada Permaisuri, Sang Raja memberikan sayembara atau undian. Barang siapa bisa menyembuhkan Sang Permaisuri, apapun yang dia minta termasuk separuh dari kerajaannya akan diberikan oleh orang tersebut. Sehingga berita tersebut tersebar luas di seluruh daerah dan sampailah ke telinga Sang Pemuda yang sangat miskin tadi di kerajaan yang miskin. Saking excitednya dia, ingin mengubah hidupnya, dia mencoba peruntungan dan berangkatlah pemuda tersebut ke kerajaan yang kaya tadi. Pada waktu datang di tempat kerajaan kaya tersebut, Sang Pemuda ini disambut oleh hinaan dan olokan oleh para pengawalnya. Dikatakan bahwa apa yang dipunyai, kerajaannya sangat miskin. Sedangkan di kerajaan kaya, dengan berbagai macam obat-obatan, dengan berbagai macam jenis pengobatan, tidak ada yang bisa sanggup menyembuhkan Sang Permaisuri. Sang Pemuda dengan rendah hati mengatakan ingin mencoba menyembuhkan Sang Permaisuri. Dan akhirnya diizinkan. Sang Pemuda setelah melihat kondisi Permaisuri, teringat dengan produk high-reset yang luar biasa, Four Star, Boll Energy, Propolis, Royal Jelly, dan Clover Honey. Setelah diberikan oleh Sang Permaisuri, ternyata Sang Permaisuri pun mengalami suatu perubahan yang sangat luar biasa dan bisa berangsur-angsur menjadi sembuh. Sang Raja sangat bahagia sekali dan memanggil Sang Pemuda. Hai, Pemuda, saya adalah Raja yang tepat janji. Saya sudah mengatakan barang siapa yang bisa menyembuhkan Sang Permaisuri, saya akan memberikan apapun yang dia minta, termasuk separuh dari kerajaanku. Apa yang kau mau, Pemuda? Sang Pemuda tersebut dengan rendah hati mengatakan, tidak paduka, saya sangat suka, saya sangat bahagia, Permaisuri bisa sembuh. Sang Raja menjawab, jangan, mintalah sesuatu, karena kalau tidak saya akan dibilang Raja yang tidak bertanggung jawab. Dengan rendah hati, Sang Pemuda mengatakan, baiklah Paduka, kalau saya boleh meminta, karena saya berasal dari kerajaan yang sangat miskin, saya hanya meminta satu bidak papan catur dan satu putir beras. Sang Raja tersebut sangat kaget dan bertanya, kenapa sangat sedikit sekali yang kau minta? Minta lah yang banyak. Sang Pemuda menjawab, Raja, saya meminta satu putir beras itu hanya untuk mengisi kotak pertama dari bidak papan catur. Dan saya berharap, saya meminta kotak kedua diisi kelipatan dari kotak pertama dari bidak papan catur. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, satu bidak papan catur berisi 64 kotak, 8 x 8, seperti yang bisa Anda lihat. Dan apabila diisi satu putir beras di kotak pertama, dan kelipatan beras dari kotak pertama untuk kotak kedua, Bapak Ibu bisa lihat dan saksikan di layar kaca. Kotak pertama diisi satu putir beras, sehingga kotak kedua berisi dua putir. Kotak ketiga, empat putir. Kotak keempat delapan, kotak kelima 16, 32, 64, 128, dan seterusnya di kotak 32. Kalau saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, di kotak berikutnya sampai di kotak 64, Bapak Ibu, Anda bisa saksikan sendiri dan bantu saya, berapakah yang bisa Anda peroleh putir beras yang bisa didapatkan oleh pemuda tadi. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, bisnis saya deset layaknya putir beras. Saat Anda merintis pertama kali, mungkin belum terlihat hasilnya besar. Mungkin belum bisa mencapai, mendapatkan, atau mencapai, memenuhi semua kebutuhan Bapak Ibu sekalian, karena Anda masih merintis. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, capek, dan menghentikan apa yang Anda sudah mulai. Karena kami percaya, saya orang yang pertama percaya bahwa Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan apapun yang Anda impikan. Karena saya percaya, perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan adalah satu paket yang tidak bisa dibeli terpisah. Saat Anda mengerjakan bisnis ini, saya percaya, saat merintis Anda kan banyak menemui hal-hal yang menghambat kegagalan-kegagalan. Tapi saya yakin, saat Anda tetap konsisten mengerjakan, tetap konsisten melakukan, dan tetap konsisten berdoa, keberhasilan pasti di tangan Anda. See you at the top. Go Royal Crown! Selamat pagi! Terima kasih telah menonton!